Nah jadi Bapak Ibu Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 dikatakan, Keluarlah kamu dari antara mereka dan aku akan menjadi Bapamu. Nah jadi Bapak Ibu ada perjuangan dalam hati yang terus menerus berlangsung dalam jiwa kita. Akankah kita bersama dengan dunia atau akankah kita keluar dari dunia dan datang kepada Kristus? Nah kita harus memilih salah satu, karena ada pertempuran yang terus menerus antara keturunanmu dan keturunannya di ayat yang ke-15a tadi. Keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus dan keturunan ular yaitu Iblis akan terus menerus bermusuhan. Nah Bapak Ibu yang kedua, hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini yaitu dikatakan di ayat yang 15b, keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Jadi yang kedua yaitu dosa akan dihakimi, keturunannya akan meremukan kepalamu. Nah ini adalah akhir dari konflik besar, jadi Iblis yang memimpin kuasa jahat di dunia ini akan berperang melawan Allah sampai pada akhirnya. Namun pada akhirnya, Kristus yaitu keturunan perempuan itu akan meremukan kepala Iblis itu. Jadi itu adalah suatu pukulan yang mematikan. Dan itu dilakukan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena melalui kematiannya, Tuhan Yesus menggenapi taurat Tuhan. Menghapuskan dosa, membunuh kematian, dan mengalahkan neraka. Dan ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka peremukan kepala si jahat ini adalah suatu pukulan yang mematikan. Jika kita meremukan ekor atau lehernya, mungkin saja masih bisa selamat. Namun Tuhan benar-benar membunuh kerajaan kejahatan dan menghancurkan kuasanya. Jadi Kristus sendiri, keturunan perempuan itu akan datang untuk yang kedua kali. Dan ia akan datang memerintah atas dunia. Dan tangan kanannya akan menegakkan umatnya. Jadi kakinya akan menginjak-ginjak musuh mereka. Jadi keselamatan umat Allah itu akan terwujud dengan diremukannya kepala Iblis oleh umatnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya meremukan dan memecahkan kepala si ular. Tetapi dia juga menghancurkan kepala kita ketika kita terus menerus di dalam dosa. Jadi kita perlu ingat bahwa Tuhan melihat setiap dosa dari hati dan hidup kita. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Dan pada penghakiman terakhir, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab Tuhan. Jika dosa tidak ditutupi dan disucikan oleh darah Kristus, maka kita akan dilempar ke dalam lautan api. Nah yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini yaitu Keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus, benih dari perempuan itu. Kristus adalah benih perempuan. Dikatakan antara keturunanmu yaitu benih setan dan keturunannya yaitu benih perempuan itu yaitu Kristus. Nah ini adalah satu-satunya tempat di mana di dalam alkitab wanita dikatakan memiliki benih. Jadi ini adalah nubuatan pertama tentang kelahiran Kristus dari anak darah yaitu keturunan perempuan. Jadi disini Yesaya menubuatkan ini kemudian ketika ia menulis dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda. Kalau dalam terjemahan lainnya dikatakan a virgin atau anak darah. Nah kalau dalam bahasa Ibraninya yaitu Alma. Selalu berbicara tentang anak darah. Dan dalam Alkitab bahasa Ibrani dan kata Yunani dalam Matthew 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 27 itu menunjukkan melalui inspirasi bahwa anak darah adalah artinya mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan Immanuel yaitu Allah beserta kita. Jadi ini adalah suatu deskripsi tentang Kristus Allah manusia yang datang dalam daging. Jadi Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan yaitu anak darah. Nah Kristus adalah benih perempuan. Jadi semua ahli tafsir Alkitab setuju dengan poin ini. Dan jadi Yesus telah lahir dari anak darah. Jadi Yesus tidak mewarisi dosa dari dosa Adam dalam naturnya. Setan telah mencoba untuk membunuh Yesus dalam banyak kesempatan untuk menghalangi Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan Raja Herodes itu dipengaruhi oleh setan juga untuk mencoba membunuh Yesus pada waktu Yesus masih bayi. Orang-orang farisi juga berusaha untuk membunuh Yesus. Beberapa orang berkata bahwa setan juga mencoba untuk membunuh Yesus di taman Getsemani. Setan mempengaruhi orang-orang untuk memakukan Yesus di atas kayu salib. Berfikir bahwa dengan cara ini mereka dapat membinasakan benih perempuan itu yaitu Yesus Kristus. Namun mereka tidak melihat dari sisi lain bahwa Allah telah menetapkan Yesus untuk mati untuk membayar dosa-dosa manusia. Nah dalam kisah Rasul 2 ayat 23-24 dikatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jadi Bapak Ibu hanya ada satu cara untuk lari dari penghakiman Tuhan. Hanya ada satu cara agar dosa kita ditutupi dan dihapuskan dari kitab-kitab Tuhan. Dan satu-satunya cara itu yaitu melalui Yesus Kristus, melalui darah Kristus. Benih perempuan yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari penghakiman karena dosa kita. Jadi kuasa dosa dan kejahatan akan dimusnahkan. Karya penebusan Allah akhirnya terwujud saat Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib. Janji pertama yaitu Proto-Evangelium yaitu digenapi telah membuka jalan bagi Allah untuk meneruskan segala janji kebaikannya kepada manusia. Yesus melaksanakan serta menggenapi semua janji Allah. Berapapun banyaknya janji itu demi kemuliaannya sudah diberitakan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidupan orang percaya. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya kepada Kristus. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan keselamatan itu kepada semua orang yang dibelenggu dalam dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seperti yang kita ketahui bahwa Allah tidak pernah gagal dalam merencanakan segala sesuatu. Dalam kemahakuasaannya dia mengetahui segala perkara yang terjadi di masa depan. Karena dia adalah alfa dan omega. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Allah sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dikatakan dia berkata dalam ayat kejadian 3 ayat 15 ini yaitu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan sumitnya. Nah ucapan Allah ini adalah janji induk atau proto evangelium mengenai rencana penebusan. Allah menembuatkan bahwa Kristus lahir dari anak darah seorang perempuan dan akan diremukan melalui penyalipan. Sekalipun demikian Yesus akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan iblis dosa dan kematian secara sempurna demi menyelamatkan kita umatnya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pagi ini kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menebus kami umat-umat Tuhan yang berdosa, yang telah jatuh ke dalam dosa. Melalui anakmu Yesus Kristus yang Tuhan nubuatkan sejak pertama untuk menebus kami sebagai umat percaya sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Dan biarlah Tuhan melalui keselamatan yang telah kami terima. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat melalui kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan juga kami boleh memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Sehingga melalui keberadaan kami, melalui hidup kami, kami boleh menjadi berkat dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak terpujilah namamu biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi remah dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat.